Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya ingin bertanya Saya sering dan sangat senang Meikuti kajian di daerah saya Atau di youtube Seperti melihat Buya dan Habib-habib lainnya Tapi Buya Kadang kekaguman saya kepada ulama Menjadikan saya Terkadang bermimpi Bertemu ustad-ustad itu Alhamdulillah selalu dijaga Allah untuk bersentuhan Walaupun di dalam mimpi Perempuan penanyanya ya Tapi setelah bangun Hati saya berbunga-bunga Buya Seperti seorang wanita yang jatuh cinta Bagaimana Buya Saya takut berdosa Khianat dengan hati kepada suami Sementara jika saya meninggalkan kajian saya Saya merasa merugi Tidak dapat tambahan ilmu Baik Cinta ada dua Tanggal sepuluh hadir ya Diskusi cinta Yang muda saja Yang tua di luar pagar Ada cinta itu ada cinta aklani Dan ada cinta atifi Cinta aklani Nanti akan tumbuh menjadi cinta atifi Tapi mula-mula aklani dulu Contoh cinta aklani begini Anda lagi sakit Anda lagi sakit Semoga sehat semuanya Salah satu resep obat Dibelikan oleh anak Anda Dikasih obat Senang tidak waktu dikasih obat Senang tidak Kalau obat tidak ada Marah-marah tidak Di apotek tidak ada sana Di apotek semuanya Padahal obat Pahit Tidak enak Kenapa kok Anda mau Dan mencari-cari Cinta aklani Akal Anda yang menjadikan Anda harus menerima dia Karena Anda memerlukannya Itu ada masalah untuk Anda Akal Aklani ayo Di apotek tidak ada ngamuk-ngamuk Anda punya penyakit Gak ada Gimana sih apotek Tidak jual di sana Tidak ada Tidak ada Akhirnya dibungkusin obat Permen biasa Tidak sembuh-sembuh Marah Kenapa Saya ganti Tidak boleh minum obat Marah malah Kau bongi saya Padahal obat Tapi dia mau menerima Sama dengan manusia pun Aklani dulu Dia seorang soleh Aklani Soleh Alim Saya harus mencintai dia Nabi SAW Petunjuk Pembawa petunjuk Akal kita Kita gunakan Dan sama nanti cinta Dua sejoli pun Harus dimulai dari Aklani dulu Jangan langsung Atifinya Akal dulu Pahami Dia Aku harus Dia baik Dia orang alim Dia bisa membingung Makanya anda cinta Ilmunya Cinta Petunjuknya Dan seterusnya Maka ini membangun cinta Sampai nanti muncul cinta Atifi Di dalam hati anda Betul mencintai dia Lepas urusan syahwat Syahwat Bapanya beda Sekarang orang sering Menyamakan Mencampur adukan Antara syahwat dengan cinta Maka mungkin Seorang laki-laki Sangat mencintai Karena Allah Tidak ada syahwat Seorang ibu dengan anak Laki-lakinya Ada cinta atau tidak Cinta Anda jika seorang wanita Anda kakum dengan seorang ustad Anda ukur diri anda Mungkin anda memang Jadi cinta Aklani Cinta masuk akal anda Kemudian Batin anda Yang mencintai Hati anda Selagi anda terlepas Dari namanya syahwat Maka anda selamat Tapi kalau anda Sudah mulai berhayal Na'udhuwillah Oh seandainya Aku tidur dengan dia Aku dipeluk dia Dan sebagainya Wah anda sudah Tidak benar Anda bisa mencintai Dan sangat mencintai Seorang ustad tersebut Tapi masih wilayah ada batasnya Apalagi sudah punya suami Aman syahwat Kalau berandai-andai Bagaimana kalau seandainya Saya menikah dengan dia Anda sudah punya suami Berarti sudah masuk syahwani Oh seandainya Aku menikah dengan dia Seandainya Banding-banding ini Berarti anda sudah mulai Kepikiran pada urusan syahwat Urusan kemesraan Maka waspada Jadi boleh saja Anda mencintai seorang ustad tersebut Habib tersebut Dengan cinta yang luar biasa Sangat beda dengan cinta kepada suami Beda Judulnya sama Babnya cinta Cinta bapak kepada anak Beda Cinta bapak Tentu suami kepada istri Beda Judulnya sama cinta Akan tapi beda Ada yang cinta ditumpangi oleh syahwat Nanti adalah seindah-indah keadaan Dengan syahwat yang halal Suami istri Mencintai Syahwat saja adalah keindahan Secara dhuhir Apalagi dibarengin dengan cinta Cinta Ini babnya beda Jadi Anda sendiri yang mengukur diri Anda sendiri Kalau ternyata Anda mencintai ustad tersebut Memang dalam irama cinta Anda saja dengan akal Anda sebagai seorang pemimbing Sang ustad tersebut Kemudian dalam hati Anda cinta yang seperti ini Akan menjadikan Anda semakin tawaduk Semakin patuh Itu cinta Yang sesungguhnya cinta Atifi bukan ada urusan syahwat Belum masuk wilayah syahwat Kalau seperti itu Anda boleh-boleh saja Tidak ada masalah Anda mencintai seorang alim Anda seorang wanita mencintai seorang alim Tapi tidak masuk wilayah syahwat Kalau tidak masuk wilayah syahwat Anda khianat dengan suami Anda Anda tutup Anda waspada Hati-hati Apalagi nanti sampai wilayah akhlaknya jadi jelek Ngomong di depan suaminya Oh seandainya aku punya suami dia akan enak Di depan suaminya kurang ajar Benar itu orang Boleh Anda mengharap kebaikan suami Anda Menginginkan seperti dia Tapi jangan ngomong yang enak Seperti itu ya Bedakan antara syahwat Dan cinta Kalau masuk wilayah syahwat Anda harus waspada Beginda Nabi SAW Anda terjauhkan dari fitnah syahwat Kalau kita manusia biasa Ada seorang ustad hari ini Bisa saja menjadi fitnah Untuk seorang wanita Nabi Yusuf Terfitnah Wanita-wanita yang pada saat itu Maka melihat Nabi Yusuf Sampai lupa menggerisik tangannya Dengan pisau Tidak sadar Tapi beginda Nabi Tidak akan jadi fitnah Wanita Arab semua kagum Dengan kegantangan Nabi Akan tapi tidak ada Satupun dari mereka Yang berpikiran Ngeras kepada Nabi Karena Nabi rahmatan lil'alamin Nabi wanita terkagum Dengan kegantangan Nabi Tapi tidak ada Satupun wanita yang berpikir syahwat Tentang Nabi Itu keistimewaan Untuk Rasulullah saja Kalau kita sebagai manusia Beda enggak Maka mungkin ada fitnah Ayo kita jaga Agar dia masuk dalam fitnah Maka Kemudian semakin Anda Menghindar dari fitnah Anda jaga Tidak akan Anda hubung-hubungkan Dengan seorang ustad Anda sudah punya suami Maka secara otomatis Karena Anda sudah tutup akses Tutup jalan Untuk mencintai ustad tersebut Cinta yang syahwat Maka secara otomatis Kepada suami Semakin kuat cinta Tapi kalau sudah Anda berharapnya Semakin Ada wanita yang nyeleweng Nanti Tadi tak kianat Sudah punya suami Ternyata dia SMS Lebih manis dengan orang lain Dengan suami pun Tidak pakai sayang Sayang dengan orang lain Buka WA suami Biasa saja Buka WA-nya orang Berketar Iblis sudah masuk Di dalam dirinya Hati-hati Begitu sebaliknya Semoga Allah menjaga kita semuanya Bismillahirrahmanirrahim